Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadir Allah SWT, atas semua limpan rahmat dan kesayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan tentunya untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada jenungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allah SWT ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Raduyenra SSIMSC. Tentunya kita akan terus mengawal pembelajaran teori peluang ini dengan berbagai soal-soal menarik yang akan memberikan penajaman pengetahuan bagi mahasiswa Indonesia. Kita akan coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, kita sudah masuk kepada bab 5, nomor 5.75 dan 5.76, yang mana sudah sampai kepada seri yang ke-126. Kita akan coba lihat soal yang akan kita bahas. 5.75, in the case of a certain type of copper wire, it is known that on average, 1.5 flows occur per millimeter. Assuming that the number of flows is a Poisson random variable, what is the probability that no flows occur in a certain portion of wire of length 5 millimeters? What is the mean number flows in a percent of length 5 millimeters? Jadi katanya dalam soal ini kita sudah lihat bahwa terdapat kawat tembaga tertentu, diketahui panjang rata-ratanya 1,5 terjadi cacat untuk setiap per millimeter. Dengan asumsi cacat bahwa jumlah cacat terdistribusi secara Poisson, dapatkan peluang tidak terjadi cacat pada bagian tertentu kawat dengan panjang 5 millimeter. Berapakah rata-rata jumlah cacat pada bagian dari panjang 5 millimeter? Nah ini jelas soalnya, sebenarnya soalnya ini sangat mudah sekali. Ini masih soal bernada Poisson. Jadi kalau bernada Poisson jelas sekali soalnya bahwa yang dimaksud dengan mu dalam Poisson ini adalah lambda T sama dengan 1,5 x 5. Oke. Sama dengan 7,5. Ini rata-ratanya. Jadi kalau ditanya peluang tidak ditemui cacat untuk peluang x sama dengan 0, di mana lambda T-nya itu adalah, lambda T atau new-nya itu adalah 7,5, tentu kita berpatokan kepada rumus Poisson, di mana rumus Poisson itu adalah eksponen min lambda T. Lambda T berpangkat X, kadang-kadang lambda T, kadang-kadang new mana enak ajalah, dibagi dengan X faktorial. Sama dengan eksponen min 7,5. Oke. Dikali dengan 7,5 berpangkat 0. Oke. Dibagi dengan X faktorial, 0 faktorial. Kira-kira begini. Jadi kira-kira jawabannya adalah eksponen min 7,5. Oke. Silahkan cari dengan menggunakan kalkulator. Jadi dalam 1,5 panjang meter, dalam 5 meter. Jadi kalau kita lihat, ini soalnya sangat jelas sekali. Yang ditanya itu adalah soal distribusi Poisson. Nah, ini dia. Jadi kalau gitu kita coba lihat soal yang berikutnya. Katanya 4.76. Poisson on a highway can be a serious problem and are in constant need of repair with a particular type of terrain and make concentrate past experience suggest that there are on average 2 pootholes per mile after a certain amount of usage. It is a sound that poison process applies to the random variable number of the pootholes. Jadi ada lubang di jalan katanya. Lubang di jalan itu katanya terdapat 2 lubang untuk 1 mil. Jadi kalau yang soal A itu katanya what is the probability that no more than 1? Jadi peluang untuk X kecil sama dengan 1 jika diketahui rata-rata atau parameter Poisson-nya 2 mil. new-nya itu sama dengan 2. Berarti kalau kita gunakan cara manual tentu kita hitung peluang X sama dengan 0 ditambah dengan peluang X sama dengan 1. Nah, kalau peluang X sama dengan 0 jelas di sini rumus Poisson-nya adalah eksponen min new new-nya tadi 2 min 2 dikali dengan eksponen min new 2 berpangkat 0 dibagi dengan 0 faktorial ditambah dengan eksponen min 2 2 berpangkat 1 dibagi dengan 1 faktorial. Nah, kalau kita menggunakan tabel kalau kita menggunakan tabel jelas kita cukup mengambil di tabel kita new-nya sama dengan 2 R-nya sama dengan 1 jadi di sini adalah 0,4060 jadi kalau kita menggunakan tabel jelas sekali jawabannya adalah kalau menggunakan tabel 0,4060 nah, ini A nah, yang B nah, ini katanya berbeda hati-hati di sini lebih dia dapatkan peluang lebih dari 4 lubang yang terjadi pada 5 mils jadi kalau setiap mil-nya itu ada 2 lubang kalau 5 mil tentu berubah parameternya yang nomor B itu parameter nyanyu sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10 kenapa begitu? karena yang ditanya adalah setiap 5 mil kalau tadi dalam 1 mil kalau soal A itu dalam 1 mil kalau dalam B itu dalam 5 mil berbeda tentu parameternya jadi dalam soal B ini new-nya sama dengan 10 yang ditanya adalah peluang X kecil sama dengan 4 oke, jadi kalau begitu kita dapat menjawab adalah peluang kalau secara manual X sama dengan 0 ditambah dengan peluang X sama dengan 1 ditambah dengan peluang X sama dengan 2 dan ditambah dengan peluang tambah ke bawah peluang X sama dengan 3 terus ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 4 nah kalau kita mau melihat tabel cari yang new-nya 10 ini new-nya 10 R-nya 4 berarti jawabannya 0,0293 berarti jawabannya adalah sama dengan 0,0293 nah kalau mau dicari secara manual bagaimana senang cari satu-satu cari peluang X sama dengan 3 X sama dengan 4 X sama dengan 0 X sama dengan 1 X sama dengan 2 di jumlahkan contoh misalnya untuk mencari peluang X sama dengan 4 nah kalau kita mau mencari peluang X sama dengan 4 kalau ini manual kalau manual berarti sama dengan eksponen min new min new tadi min 10 new pangkat X 10 pangkat 4 dibagi dengan 4 dibagi dengan 4 faktorial ini kalau mau cari peluang X yang 4 kalau mau cari peluang X sama dengan 1 sama saja berarti eksponen min 10 karena new-nya 10 10 10 berpangkat 1 dibagi dengan 1 faktorial nah begitu seterusnya untuk 0 2 dan 3 sedangkan untuk secara tabel kita sudah dapatkan hasilnya secara cepat yaitu 0,0293 oke saya rasa pada kesempatan pagi yang cerah ini kita telah melihat soal 5.75 dan 5.76 kita kembali lagi pada sesi berikut berikutnya pastikan bersama kampus dunia maya untuk menjadikan mata kuliah ini menjadi sangat mudah wabila itu fiqh wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati